Tapi kelihatan Sabu tetap mempertahankan apa yang disampaikan Pak Kiri tadi ya, bertahan dengan skenario-nya dia itu. Dengan cara-cara baru, kalau kita lihat ya kemarin, saya melakukan rekayasa itu justru untuk menyelamatkan Eliezer. Kemudian juga dia mengatakan tetap berkukuh baik di dalam persidangan, di luar persidangan, maupun kemarin pertama kalinya dalam persidangan dia menyampaikan ke Hakim bahwa istrinya diperkosa. Pak Ponto bagaimana melihat ini Pak Ponto? Justru dia masuk perangkap di situ sama kata-katanya sendiri. Saya menyelamatkan Eliezer. Berarti Eliezer ada bakti sama dia. Apa baktinya Eliezer sama dia? Ya kan coba ditanya, kalau Anda mau menyelamatkan, artinya tidak mungkin dia menyelamatkan tanpa sesuatu yang dilakukan oleh Eliezer. Eliezer sudah berbuat apa untuk dia? Sehingga dia harus berhutang budi. Berhutang budi sama Eliezer, dia kan masuk perangkap juga itu. Berarti dia menjadi intelektual deader, menjadi di situ ya? Dia di situ. Karena dia sendiri bilang, untuk menyelamatkan, saya harus berbohong. Bayangkan untuk berbohong berarti ada sesuatu. Tanya lagi, kenapa kamu harus berbohong? Kalau dikejar lagi kan, kamu harus berbohong. Apa baktinya Eliezer sama kamu? Sampai kamu harus berbohong untuk itu. Harus untuk menyelamatkan Eliezer gitu. Kan di dalam rumusnya, ya, polisi rasa tentara itu, enggak ada yang bawahan itu. Bawahannya injak gitu, demi atas itu. Jadi ketika atas bilang, wah saya menyelamatkan Eliezer, nah itu aneh Bina Jaib. Itu kenapa yang bangsa seperti Eliezer, pion-pion itu banyak? Sama kayak main catur kan? Pionnya banyak. Ya memang untuk diumpankan, untuk dimatikan. Jadi ketika ada raja mau menyelamatkan pion, nah itu sudah masuk akal itu. Lah lagi-lagi itu. Berarti pion ini punya bakti yang hebat sekali sama sang raja, sehingga dia harus diselamatkan.